Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, kembali mengajak generasi muda tentang pentingnya memahami ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ajakan itu disampaikan melalui gelaran sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di kampus Tihsak Jarmasin. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, kembali melaksanakan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan melibatkan mahasiswa dan mahasiswi Tihsak Jarmasin. Kegiatan yang berlangsung di kampus setempat di Jalan Sultan Adam menghadirkan sejumlah narasumber yakni Staf Ahli DPRD Kalsel, Puar Junaidi dan Tajudin Nur, Ketua Stihsak Banjarmasin Dr. Abdul Halim dan salah satu dosen Stihsak Erham Amin. Di kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel mengingatkan kepada generasi muda tentang pentingnya memahami dan menghayati kembali ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang saat ini hampir tergilas zaman serta menghindari perpecahan bangsa. Oleh karena itu, lewat pemahaman ini pula, mahasiswa diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi. Selain itu, dalam menyampaikan pendapat atau kebebasan berpendapat, substansinya harus benar dan jangan saling menyalahkan satu sama lain. Tujuannya ini adalah kewasaan Pancasila ini untuk menghayati kembali biologi Pancasila yang hampir 13 jam. Yang pertama, dulu kan ada namanya BP4, ada namanya BP7. Alhamdulillah itu mendapat aspirasi untuk pemerintah pusat, apalagi dananya yang untuk kita sekitar 15 jutaan, yang untuk kita kalulah sebagai titik untuk memberikan uang satu dan snack dan makanan, itu ditanggung oleh dana pemerintah. Nah itu berarti pemerintah turut serta menghidupkan kembali namanya BP4 Bancasila ini. Khususnya melalui kebanyakanan adalah di PRD, karena di PRD adalah santuan kepada istrikuin masyarakat ini, khusus di Provinsi Kalimantan Selatan, mungkin Indonesia pada umumnya. Sebutkannya mahasiswa adalah orang yang memiliki intelektual dan kecerdasan, untuk itu Supyan berharap mahasiswa juga bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Muhail Banjar TV Terima kasih telah menonton!